Intro Sule heran baru ditinggal sang istri Tabiat jelek Teddy terbongkar mau serahkan hak asuk anak pada teman Suasana duka masih menyelimuti keluarga komedian asal Jawa Barat Sule Pasalnya sang mantan istri Lina yang selama ini diketahui dalam kondisi sehat Mendadak dipanggil yang maha kuasa pada Sabtu 4 Januari 2020 dini hari Padahal sebelumnya mantan istri Sule Lina diketahui baru saja melahirkan bayi hasil buah pernikahannya dengan Teddy Kepergian wanita bernama asli Lina Zubaidah juga menjadi pukulan berat untuk keluarga dan orang-orang terdekatnya Terlebih lagi bagi keluarga besar sang mendiang dan keempat anaknya hasil buah pernikahannya dengan Sule Ya diketahui usai resmi bercerai Sule dan Lina masih menjalin hubungan baik satu sama lain Bahkan Sule membebaskan keempat anaknya untuk bertemu dengan ibu mereka tanpa ada halangan sama sekali Namun rupanya hubungan baik ini tidak berjalan dengan baik antara keluarga besar Lina dan suaminya Teddy Kabar beredar hubungan antara Teddy dan keluarga besar Lina tidak terjalin dengan baik Hal ini tersirat dari cerita ibu Dalina kepada Sule tentang tindakan Teddy yang selalu memutuskan hal dengan sepihak Bahkan sampai urusan hak asu anak pun Teddy memutuskan untuk menyerahkan haknya kepada sang teman dan bukan keluarga besar Lina Keputusan Teddy yang sepihak ini tentu saja membuat mantan suami Lina Sule merasa bingung Sule akhirnya mengungkapkan kebingungan yang ia rasakan terkait hal tersebut Kebingungan ini berawal ketika ia diberitahu bahwa hak asu anak mantan istrinya yang baru lahir jatuh ke tangan teman keluarganya Bayinya masih ada sama teman Teddy mau diurus sama temannya Namanya pupung ungkap Sule Padahal saat itu pihak keluarga besar Lina sudah bersedia menerima hak asu tersebut Namun berdasarkan cerita yang didengar Sule dari ibunya Lina Hak asu bayi berusia 2 bulan tersebut diberikan Teddy kepada temannya bernama pupung Sule sendiri tak habis pikir dengan keputusan suami mantan istrinya ini Menurut Sule keluarga besar Lina lebih berhak atas hak asu bayi berusia 2 bulan tersebut Ketimbang orang lain yang tak memiliki hubungan darah Lah itu dia mamanya Lina itu berhak untuk mengurus anaknya Lina berhak loh Ibaratnya kakak-kakaknya pun karena itu satu rahim berhak kata Sule Bahkan bila seandainya keempat anaknya minta Sule untuk mengurus adik tiri mereka sekalipun Sule pun merasa tak keberatan Tapi kembali lagi Sule tak bisa seenaknya memutuskan Karena ini sebenarnya adalah keputusan suami sang mantan istri Saya siap menerima kok kalau misalnya anak-anaknya bilang anak mamanya suruh di rumah Saya siap menerima kok siap menerima tapi kan saya melihat sebelahnya Lanjut Sule Sule mengungkap hal ini dibeberkan sendiri oleh ibunda Lina kepadanya Saat itu Sule diberitahu kalau ibunya Lina mengetahui Soal hak asu bayi berusia 2 bulan ini dari mulut pembantu suami mendiang anaknya Mamanya Lina sendiri yang cerita Makanya selain wawancara saya wawancara mereka juga Mama bilang itu anak mau diurus mama Tapi dibilang gak usah sudah diurus sama pupung Bilangnya seperti itu dan disampaikan oleh pembantunya Kan seharusnya tidak seperti itu Tutup Sule Itulah guys Ternyata sifat Teddy Terbongkar Dalam hal ini Harusnya anak yang masih Merah itu diserahkan Pada keluarga yang satu darah Bukan sama teman Kalian bisa menyimpulkan Kenapa? Mungkin karena warisan Sehingga Si Teddy Ingin warisan itu jatuh kepada si anak Tapi diasuh oleh temannya Bukan dirinya sendiri Bagaimana menurut kalian? Apakah dia seorang laki-laki Suami Ayah yang bertanggung jawab Atas anaknya? Atau dia hanya butuh Bunia Wia saja? Jangan lupa komentar di bawah Like Dan Subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton